Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Langsung saja saya bacakan pertanyaannya Saya sudah lepas KB lumayan lama 7 bulan tapi belum hamil juga Jadi mungkin ibunya bertanya-tanya ya Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya Jadi lepas KB KB 3 bulan atau 1 bulan ya Kalau KB 1 bulan itu Kembali suburnya itu cepat ya Dalam hitungan bulan ya Kalau KB 7 bulan itu lebih lama ya Bisa 3, 6 atau bahkan 1 tahun itu Baru bisa terjadi kehamilan Tetapi tiap orang tidak sama ya Jadi bisa seseorang itu lepas langsung Kemudian bisa hamil 1 bulan 2 bulan Berikutnya itu bisa terjadi Tapi ada juga yang lama ya Nanti jika ini sudah 7 bulan tetap belum hamil Nanti jika lebih dari 1 tahun belum hamil juga Maka bisa dilakukan ini ya Mengikuti terapi subur seperti itu ya Jadi harus berusaha ya Berusaha ya setelah 1 tahun itu bisa Memang kalau ingin segera hamil Bisa mengikuti program hamil ya Dimanapun bisa di bidang di dokter dan sebagainya itu Atau program sendiri itu juga boleh ya Jadi program sendiri misalkan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E Seperti itu ya Banyak mengkonsumsi vitamin E seperti itu Terus kemudian tetapi jika tidak berhasil Harus ke petugas kesehatan Bisa ke petugas kesehatan Bisa ke bidang dokter dan sebagainya Menurut Keinginan ibu ya Jadi menurut keinginan ibu kemana itu Boleh ya setelah 1 tahun ya Itu untuk mempercepat terjadinya kehamilan Jadi ini 7 bulan belum hamil Jadi itu merupakan efek dari Sentik api yang dilakukan ya Hormon yang dilakukan Jadi kembali Kesebutuhannya agak lama ya Bisa 3 bulan 6 bulan Bahkan sampai dengan 1 tahun Seperti itu Oke sekian dulu jawaban dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye